Kisah kekayaan dan pengalaman Kepala Dinas Kesehatan, Kadinkes, Provinsi Lampung, Dr. Dr. Haji Reihana, M. Kes, akhirnya terjawab. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengklarifikasi bahwa kekayaan Reihana berasal dari warisan mendiang suaminya, yang dulu bekerja sebagai dokter spesialis terkemuka. Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, tidak ada kejanggalan yang ditemukan terkait harta kekayaan Reihana. Tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, KPK awalnya mencurigai beberapa aset Reihana, namun setelah klarifikasi, Reihana memberikan bukti bahwa aset tersebut merupakan milik suaminya yang telah meninggal. Tim LHKPN-KPK juga tidak menemukan kejanggalan dalam kepemilikan rekening-rekening Reihana. Namun, sebelumnya, gaya hidup Reihana terungkap melalui akun Twitter Partai Sokmet. Reihana telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan selama 14 tahun tanpa tergantikan. Warganet juga memperhatikan barang-barang mewah yang digunakan oleh Reihana, seperti tas senilai 200 juta rupiah dan cincin yang diduga memiliki harga yang bersaing dengan Hotman Paris. Reihana saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan telah bertahan di posisi tersebut selama tiga era gubernur. Meskipun namanya pernah terseret dalam dugaan korupsi pengadaan peralatan kesehatan dan kebijakan pengadaan bus rumah sakit keliling, Reihana hanya menjadi saksi dalam kasus-kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!